Halo Sobat Wisata, kali ini kita akan review Cafe Shelter 26 Ribbon, Jangan Hang Tua, nomor 26 Pekan Baru, tepatnya di depan SMP Negeri 14 Pekan Baru. Oke, mari kita lihat ke dalam, lokasinya di pinggir jalan banget dan rame. Kemudian, ini adalah ucapan selamat dari kolega Shelter 26 Ribbon, dan lokasinya ini cozy banget ya, nyaman banget. Nanti kita akan review dari komentar para pengunjung, dan ini ada buat yang smoking area dan non-smoking di dalam. Oke, mari kita simak pendapat dari Sari yang telah berkunjung. Sari, coba, penggulian tulisan ya, selamat, tata dibukanya, Shelter 26 Ribbon. Makanannya oke, rice ball. Apa tadi, curos. Wah, yang paling enaknya pisang coklat es krimnya. Wow, asik. Makasih, terima kasih. Sari, kita lihat di dalamnya yang cozy banget, nyaman banget buat teman-teman datang ke sini, kemudian juga menikmati musik, berkaroke, dan banyak hal yang bisa dilakukan. Dan berkumpul bersama teman-teman tentunya ya, mengasihkan bagaimana bisa saling bertukar cerita, mungkin juga ada sebagai tempat-tempat yang tadi sudah disebutkan sebagai reuni, atau ketemu teman-teman lama, dan apa namanya ya, menghibur diri ya, dari rutinitas. Nah, mungkin ini menjadi salah satu pilihan untuk teman-teman bisa kumpul di sini bersama sahabat, kerabat, dan keluarga. Dan bagaimana nanti kita bisa dengarkan pendapat dari Pak Ses Dirjen PRL, KKP ya, yang memberikan review. Oke, selamat malam sahabat bari, saat ini saya berada di Cafe Shelter 26 Ribbon. Ini adalah dari nama yang dulunya digunakan untuk peralatan alat gunung, dan sekarang digunakan untuk kopi dan makanan. Lokasinya cukup strategis, berada di jalan yang bisa dijangkau, parkiran luas, dan juga makanan yang disajikan cukup bervariasi. Malam ini saya memesan Vietnamese Street, ini adalah khas Vietnam, biasanya kopinya di Nampung di sini, dan ada saringan khusus. Dan dipadu dengan susu krim, itu dirasahkan, dengan es yang cukup pas paduannya, maknyus. Saya sarankan Shelter 26 Ribbon sebagai destinasi teman-teman untuk minum kopi di Pekan Baru. Selamat malam sahabat bari. Oke, itu pendapatan saya sedirjen, kita juga menyediakan paket-paket makanan, misalnya seperti ayam penyet yang dengan es teh manis, itu satu paket sekitar 25 ribu katanya. Kemudian dia punya kopi susu shelter 26 yang menggunakan gula merah yang sangat istimewa, dan saya sudah mencobanya dan enak banget. Jadi, di sini teman-teman semua ini adalah orang baru untuk belajar dan bisa mengimplementasikannya, dan wangi banget. Nah, ini hasilnya, dan saya tadi nyobain, enak banget. Kemudian, ini adalah Bruscae ya, minuman moktail, yang saya juga sudah coba, dan ini enak banget, rekomendasi banget buat yang pengen segar-segar. Oke, mari kita lanjut untuk melihat sekelilingnya, dan lokasi ini dimanfaatkan oleh teman-teman alumni, ini dari SMA Negeri 1, kebetulan sebelah tembok doang ya. Jadi, lokasi ini memang bagus banget untuk reuni, arisan, nah ini semua teman-teman bisa di luar ya, karena banyak yang smoking. Kemudian ini mereka di luar, dan ini ada yang di dalam, juga ini arisan, jadi banyak tempat yang bisa dijadikan lokasi ini menjadi lokasi favorit buat arisan dan reunian. Oke, kita lihat bagaimana lokasi ini sangat strategis, dan gampang dikunjungi, dan ke depan dia akan punya banyak hal-hal yang menarik, yang akan ditampilkan di depan, sehingga buat olahraga terutama. Jadi, nanti para pengunjung bisa sambil olahraga nanti di depan, yang mereka akan segera buat, yang dalam bentuk boulderan panjat tebing. Oke, mari kita lihat ini bagaimana tempatnya cozy banget, dengan interior yang warnanya dominasi putih, coklat ya, itu warna kayu, yang menggambarkan bahwa kayu itu dia menyerap karbon, dan mengeluarkan oksigen, sehingga nyaman buat kita bisa duduk nongkrong cerita di dalam Cafe Shelter 26 Ribbon ini. Dan juga bisa karokyan seharian, tanpa bayar, jangan bayarin makanan dan minumnya tentunya. Oke, terima kasih, silahkan datang dan kunjungi, Cafe Shelter 26 Ribbon, Jalan Hang Tua. Bye!